Intro Lupa riritnya Halo semuanya, apa kabar? Gue tau gue udah jarang banget nge-posting video Karena kesatu dan lain hal Dan kesibukan gue juga Jadi gue mohon maaf banget Kalau emang selama hampir sebulan setelah ini Gue gak pernah posting apa-apa But anyway, gue sekarang balik lagi Tapi gue gak mau bikin video makeup Melainkan gue mau ngasih review tentang lipstick Yang baru aja launching ke lebih tepatnya Kalau gak salah, itu bulan April tanggal 1 Itu udah ada di semua counter di seluruh Indonesia Dan apakah itu? Ini dia Gue mau review Agak ribet, oke Ini gue mau review Ravlon Ultra HD Made Lip Color Kalau lo liat Kayak gini bentuknya Gue ada tiga warna nih yang mau gue review Yang pertama Yang pertama Ini dia kayak warna Nude gitu Shadesnya namanya Seduction Yang merah ini Nama shadesnya Patient Dan Yang pink Ini gonjreng banget Ini nama shadesnya Obsession Jadi gue sekarang gak pake apa-apa di bibir gue Cuma pake lip balm Dan Sedikit foundation ditotol-totolin di bibir Terus Ini juga masih di segel Jadi gue belum buka Gue belum nyobain Seperti apa Tanpa banyak kata-kata lagi Yuk kita langsung mulai aja reviewnya Oke Kalau dari packagingnya Gue suka Ini lucu banget Pipih gitu bentuknya Dan Ini tuh kalau gak salah mirip sama lip glossnya Marc Jacobs Terus gue lupa namanya apa Tapi gue kasih tau disini Dan Ini Beda sama lipstick made lainnya Biasanya kalau lipstick made itu kan bentuknya entah itu Kayak tabung kecil Transparan Terus Tutupnya warna hitam Atau warna silver Atau gold gitu Tapi ini menurut gue Lucu sih Eye catching banget Dan ini sebenernya ada 8 warna Tapi gue hanya mau review 3 warna Dan Kita mulai dari warna Yang mana dulu ya? Bingung deh Oke kita mulai dari warna merah dulu ya Hmm oke Sekali oles Warnanya langsung keluar Dan ini Tereng banget warnanya Gue kira ini kayak akan Lebih gelap Tapi ternyata enggak Wangi Asli wangi banget Ini kayak wangi Apa ya Vanila gitu Tapi kalau gue baca sih ini Ini ada kandungan Vanila sama buah mangga Dan wanginya agak Manis Tapi gak terlalu manis banget Ya Ya Manis Tapi Em Lembut gitu Soft banget Dan kayak Agak lebih powdery sedikit Mungkin karena Si efek vanilanya itu kali ya Biar cepet Gampusnya Paketnya juga Saja Dan ini Hmm Di hapus juga masih ada Sisanya Kayak stain gitu sih Lumayan Lumayan Oke Dan lanjut ke warna berikutnya Gue mau coba warna pink ini Em Namanya sih HD Obsession Tapi menurut gue Ini kayak Nicki Minaj gitu warnanya Dan Gue gak tau kayak Gimana nih Kalau dipake Ke gue Jadi yuk kita coba aja Bismillahirrohmanirrohim Oh Sumpah gue kira ini bakal terang banget Ternyata enggak Ternyata Ternyata Hmm Pinknya masih Cukup Masuk akal Maksudnya masih Bagus di Kelit gue Di bibir juga Setelah gue coba Ini kayak Apa ya Masih keliatan Bukan made gitu Ini kayak Masih lebih ke Creamy I think Ya ini kayak Masih lebih Creamy Dan Gue gak tau nih Gue pengen coba Test Di Telapak tangan Apakah dia transfer Atau enggak Hasilnya Nyempel So Menurut gue ini kayak Lebih ke Apa ya Lebih ke satin Finish Atau lebih kayak Creamy Creamy Mouse Kayak Pernah Mungkin kalau Lo pernah coba Bourjois Itu Yang Red Velvet Eh kok Red Velvet Si kue dong Yang Velvet Edition Roach Itu Sebenernya teksturnya Hampir sama Tapi kalau Red Velvet itu Dia agak Gak Made banget sih Tapi kayak Lebih ke semi-made Dan Hasilnya tuh Lebih nempel Gitu Menurut gue ya Tapi ini Transfer Dan Sudah dapat dipastikan Kalau lo minum Makan juga ini pasti Transfer To be honest Warna ini Seperti apa Yang ada di luar Dugaan gue Karena gue Ngira ini warnanya Bakal gonjreng banget Kayak Nicki Minaj Tapi ternyata Enggak Ternyata masih masuk Di kulit gue Dan Pastinya sih menurut gue Ini akan lebih cocok lagi Kalau dipakai Sama Lo Yang Kulitnya Agak kuning Atau agak Gelap Pasti makin eksotis Makin sexy Asik Kalau ini warnanya Nude Banget Gue suka warnanya Ini Bisa Dipakai untuk kemanapun Mau kerja ke kantor Keluar Hangout Acara formal Pesta Tinggal tambahin smokey eyes Sama bulu mata Yang panjang dramatis Pasti Makin penampilan aja Jadi Makin Elegant Makin sexy Asik Jadi gue pake yang Nude Terakhir Ini yang Seduction Sesuai namanya Ini menurut gue Seksi Bagus Untuk dipake ke kampus Ke kantor Atau ke pastel Bisa pake Smokey eyes Sama Bulu mata yang Panjang Terus Apalagi ya Gue Menurut gue sih Ini cocok Pasti ini Kayak Gue sih gak tau ya Tapi prediksi gue ini Kayak salah satu Warna yang paling banyak Dibeli Mungkin Gue gak tau Tapi Ya gue suka sih Dibandingkan dua Warna yang lainnya Hmm Gue lebih suka warna ini Karena Lebih Itu tadi Lebih natural Lebih Gak berlebihan Karena Jujur gue gak terlalu suka pakai lipstick pink yang Gimana banget gitu Gue lebih suka pake lipstick nude Atau orange Itu aja sih Antara dua itu Oke setelah gue coba ketiga lipstick ini Satu hal yang jadi concern untuk gue Gue sama sekali gak merasakan Hasilnya yang made finish Karena Mereka mengklaim bahwa ini adalah salah satu made lipstick Tapi gue sama sekali gak merasakan Maidenessnya Dari lipstick ini Karena menurut gue Ini hasilnya lebih kayak creamy Atau Satin creamy finish gitu Dan Ini juga transfer saat lo makan atau minum Jadi Kalo gue pribadi Gue adalah orang yang sangat menyukai lipstick made Dan Kalo gue pribadi Untuk Dipake sehari-hari Apalagi Untuk Lo expect Kalo lo pengen Make up lo Long lasting Lipstick lo Tetep ada Walaupun udah dipake makan Minum Menurut gue Ini bukan lipstick yang Tepat sih Menurut gue Dan Secara keseluruhan Kalo gue bisa kasih rating Ini tuh Tiga Dari lima bintang Sekian review gue Kali ini This is my really honest review So I hope that you don't feel offended By my review Because Apa ya Karena ini yang gue rasain gitu Tapi kalo Mungkin lo punya pendapat lain Lo punya opini lain Tentang lipstick ini Lo boleh komen Di Bawah Sini Di bawah sini Di bawah sini Lo boleh Atau lo mau tanya-tanya Tentang apapun Tentang make up Tentang gimana caranya gue belajar Bahasa Korea Oh ya Ngomong-ngomong gue juga ada video Dimana gue ngomong Tiga bahasa Yaitu bahasa Indonesia Bahasa Inggris Dan bahasa Korea Gue akan kasih linknya Disini Lo bisa nonton Dan Lo bisa Kita bisa komen-komenan Mau Tentang lipstick Make up Apapun itu Dan jangan lupa juga Follow Social media gue Gue akan kasih Infonya Di description box Di bawah ini Dan jangan lupa juga Kalau lo suka sama video gue Lo bisa klik thumbs up Dan lo bisa subscribe channel gue Ya gue tau sih Mungkin emang gak terlalu menarik Tapi Gak ada salahnya kan Dan ya I think that's all For today Sebenernya ini udah Lewat dari jam 12 malem Jadi I want to remove my makeup And then Going To my bed So Thank you so much for watching And I hope you enjoy the video Bye